Nah mas, sekarang kita bertanya ya agak ringan-ringan ya mas Siap Tapi cukup informatif perubahan Aku sudah mau tanya Dua pertanyaan Yang pertama Apa yang mas Yoris lakukan di pagi hari? Sehingga mas Yoris bisa merasa hari ini buah jadi produktif dan gratis Ini juga cukup unik sih Dan seperti biasa saya jawabannya serius Tapi pasti kalian akan belajar dari sini Apa namanya? Pagi-pagi itu saya 90 menit maksimum Tapi rata-rata sih satu jam saja Saya ngerjain satu hal yang paling penting untuk hari itu Jadi misalnya nih saya lebih mau bikin Langgas to Europe ya kan Setelah bikin buku nasi langgas Saya mau bikin buku berikutnya Langgas to Europe Anak buah saya sudah ngasih sih usulannya Tapi saya harus memeriksa lagi kan Perjalanannya seperti apa ya Nah saya cuma pasang apa namanya Reminder Pas saya bangun Sebabunya saya tuh sekarang udah jarang pakai weker Saya bangun sebangunnya udah body clock Nah itu pagi-pagi Yang pertama saya rakukan Adalah itu Misalnya ngecek Langgas to Europe Atau nggak tadi Ada brand A Lagi minta ide Ya kan Anak-anak udah ngasih materinya Tapi belum dapet ide yang tepat Oke Buat saya cukup kok sehari Hanya mikirin satu hal yang penting Kenapa? Karena otak kita abis diserah Saya dulu tipe orang yang mungkin musisi juga kayak gitu ya Ya kan Midnight Ngariknya enak nih Hidup Rantir pada datang Saya juga banyak Alec Monday segalanya itu melahir dari situ Ya Tapi kalau misalnya orang nanya sekarang Mas Yuris kenapa sih dia itu makin gila Makin bokeh loh gitu kan Karena sekarang saya shifting ke pagi Ini nggak dibilang bahwa harus diikutin ya Tapi pikirin aja secara make sense-nya Otak kita abis diserahat Mau 6 jam Mau 8 jam Bangun Jangan ngecek handphone Maksudnya jangan ngecek social media Jangan ngecek email Jangan ngecek whatsapp Do Want to Itu hasilnya sih Gak bokeh Saya aja juga bingung Gila ya Coba dari dulu gua bikin kayak gini Maksudnya dulu aja udah keren kan Apa mikirnya marah-marah Karena sadar nggak sadar Kalau mikir jam 12 jam 1 pagi itu Ya kita udah ada capek-capeknya dikit Betul Event istirahat sejam dua jam kan Tidak totally fresh Dan banyak pikiran juga Tapi punnya tadi ya Jangan ngecek social media Iya Jangan ngecek masa Iya Itu yang kerja berat ya Kalau kayak saya aja Saya maksudnya ya termasuk Key Opinion Builder di social media Sebenernya itu saya cuman main ya Main Social media itu pagi doang Tadi sebelah saya kerja Saya posting satu postingan doang Kalau kalian perhatiin Nah selebihnya tuh kalau ada waktu aja Kalau lagi macet Kalau lagi apa Ya Saya sebenernya posting dan ngeliat instagram itu Apa social media itu Ya hanya pagi Tapi setelah diresin satu kerjaan penting tadi Oh oke Itu gua mau coba gitu Bangun, tidur, ngelakuin hal lagi, tidur lagi Tidur lagi Tentu jam Mudah-mudahan ada uang menang mereka Iya Pertanyaan nomor dua mas Siap Boleh gak mas Yoris ceritain secara singkat Momen di hidup mas Yoris Dengan mas Yoris merasa paling jatuh Dan gimana caranya bangkit lo sih Momen paling jatuh waktu itu Sebenarnya pada saat Sebenarnya saya sukses sih ya di MRA Group itu Tapi namanya kadang-kadang Boss itu kan dia menggampangkan ya Jadi dia merasa Nih gua ngasih lu kerjaan yang lebih berat Apa investasi lebih besar Tapi lu harus ngeliat gua Beberapa company Yang dikasih ke orang lain Nah buat saya itu Apa ya Ya ibaratnya kayak udah punya anak 5 gitu Tiba-tiba Anaknya 3 harus kasih ke orang gitu Nah itu sih buat saya sempet down sekali Terus ada kayak aroma-aroma Persaingan Tapi akhirnya Saya belajar bahwa Sebenarnya Dan sekarang akhirnya buahnya di sekarang ke bawah Saya misalnya kemarin Panitia reuni Begitu ya Saya sejak Jadi GM itu 26 tahun tuh udah jarang gak jadi anak buah Udah jarang jadi anak buah gitu kan Jadi bos terus gitu Tiba-tiba pas reuni Karena ada yang lebih senior gitu Lurusan 80an Dia jadi ketua panitia Saya jadi kayak anak buah kan Nah itu malah I feel good gitu Jadi mungkin kayak sekarang saya bilang Kita sebenarnya untuk bersinar itu Tidak harus melihat posisinya apa Orang kadang lahiran kan ada ego kan Apa aku gak mau nih Ya Soalnya gila loh Gua udah menang award banyak Masa nih gua Nah hal-hal kayak gitu sih Yang akhirnya Dari kejadian itu saya belajar Dan akhirnya memang Toh saya pegang lagi semuanya gitu Karena Dia nya gak make it Tapi sebenarnya waktu itu saya bilang Saya harusnya gak usah se-down gitu Gak usah kayak Se-apa sih namanya Kayak cemburu gitu Itu tiba-tiba ada orang baru Harusnya saya justru open aja Terbuka support Toh kalau kita bagus Tapi yang namanya manusia kan Gak sempat lah ya Maksudnya kayak Wah Sebenarnya itu Kok gua bisa terganti kah gitu Jadi itu salah satu momen gua yang paling Glow sih Ada beberapa lagi sih Tapi itu yang mungkin paling Ya ya Paling Selanjutnya nanti ada di novel saya Wah Lagi belajar nih Lagi latihan dulu nulis Soalnya nulis jadi wartawan Nulis jadi Beda ya Jadi personal fiksi Sama nulis novel tuh Universenya beda Jadi saya Orangnya tipenya yang Belajar dulu Ya sekarang sih Masa pembelajaran udah selesai Lagi bikin plot Tinggal nyari waktu buat nulis Karena kalau novel Saya mau nulis sendiri Mas Mas Gua menanya pasti Sepanjang hidup mas Kreatif Dan nulis Gitu Pasti ada Ya Sebagai orang kreatif Pasti ada kreatif blog Itu bagaimana mas Mampat gitu Mas mampat gitu Menghadapinya gimana? Jawabannya ada dua ya Apa yang mas Lakuin gitu Waktu jadi anak gua Dan waktu jadi bos Beda AC Beda ya Apalagi gini loh Pada waktu anak gua tuh Sebenarnya Tidak fair Karena menurut gua Ide gua tuh selalu bagus Tapi banyak kali ditolak Iya kan Nah jadi kalau kita udah Mentot nih Apalagi udah mulai Keluar kata-kata gitu Pertanyaan dulu nih Hai Nah padahal Gua kayaknya udah nempar Semua ide yang dulu Kayak terakhir di Hai Semua ide gua tuh Di approve gitu kan Tapi emang pas gue Itu selalu kayak Siklus ya Jadi pas di Hai masuk ya Awalnya gak kreatif Dulu lama-lama kreatif Nah yang saya lakukan Waktu saya masih jadi anak gua Adalah saya Makan Amin Tapi rame-rame Jadi misalnya Sekarang saya udah kenal nih ya Nanti kapan-kapan Dan ini sampai sekarang Saya lakukan Jadi makan itu Kalau kita riset Sekarang Dulu sih saya gak tau ya Tapi Kalau di riset itu Itu menghasilkan oksigen Dan oksigen itu Membuat kita lebih kreatif Nah Tapi kalau dulu Saya belum ngerti itunya ya Tapi intinya buat itu Saya gini Saya ngajak orang lain Makan Yang menurut saya nih Orang-orang ini di luar Hathrop tapi ini cukup kreatif Misalnya ada satu wakawan Ada satu siapa Nah makan siang aja Rame-rame Atau gak makan malam Nah sebenarnya itu secara tersembunyi Saya lagi nyari ide sebenarnya Untuk saya memakai buat jualan Nah hanya ini lucunya juga gini Kadang-kadang saya dapet ide Lebih banyak kan saya yang ngasih ide Sehingga temen saya itu Sehingga temen saya ada tuh yang Bukan penerbangan Terus Oh ini tadi lagi dong Ide lu kemarin keren banget Saya nanya bos gue Ya kan gue mau bikin lagi Ini yang kerja di sana Sayang dong Tapi itu jadi kayak Cika bakal saya Jadi konsultan gitu Karena ternyata ide saya itu Bisa dipakai di company lain ya Walaupun waktu itu gak dibayar Tapi ada kayak perasaan seneng kan Jadi buat saya sih sebenarnya adalah Itu Bahwa kita harus banyak ngobrol sama orang lain Apalagi kalau kita mentok ya Nah kalau sekarang udah jadi bos Sebenarnya As simple as Kalau saya tuh adalah Memang membuat sebuah sistem Namanya iteration Dan akhirnya menurut saya Kenapa misalnya orang nulis buku Kerapi blog Orang nulis lagu Kerapi blog Orang nulis apa segalanya itu Kerapi blog Karena dia tidak melakukan iteration Saya tidak melakukan persiapan Jadi saya sekarang Hampir setiap buku saya Atau hampir setiap project saya itu Idenya malah kebanyakan Karena saya sudah punya format gitu ya Dimana ya tadi ada bacaannya Ada browsingnya Ada ngobrol-ngobrol Ada wawancara Segala macem Ada role play Pura-pura nih Saya misalnya pegang rumah sakit mata Ya saya pura-puranya mau tes mata Ya Gak tau nih saya Udah pakai percang mata dulu Gitu kan Nah Kalau itu semuanya dijalankan Termasuk mau bikin lagu Mau bikin novel Malah yang ada saya kebanyakan Ini Saya paling gak enak tuh buku Gunas Hilanggas Pergi ke beberapa kota Ketemu dengan orang yang Dulu saya udah wawancara Tapi gak masuk ke buku Karena buku itu kan ada Misalnya targetnya 200 salaman Kalau lebih tebel itu nanti Ongkos cetaknya mahal Sehingga jualannya lebih mahal Tapi ini gak enak akan ketemu anaknya Mas Yuris Kok cerita saya gak ada di buku Ya gitu dia tuh Ke edit bersama editornya Karena Saya lebih senang kelebihan Daripada saya Kratik blog gitu loh Jadi sebenarnya menurut saya Orang-orang yang Saya pun dulu sering mengalami Tapi itu Mungkin waktu saya masih jadi anak buah Karena saya kurang siap Persiapan saya kurang Sehingga saya kratik blog Sekarang sih udah Ya kayak tadi ini novel Pelajarannya udah lama Plotnya udah jadi Tinggal tulis-tulisnya sih Menurut saya Cepat sekali Karena plotnya itu udah Jalan-jalan Jadi persiapan sebenarnya Kalau ada gratif blog Temen-temen berarti harus Harganya dari awal Siapannya Berarti pada lagi ke tadi ya Masa idenya tulis aja semua ya Dan enggak Kalau ini udah lebih spesifik Kayak tadi misalnya Saya mau nulis Ini yang lucut nih Saya mau nulis novel Kalau cuma ditanya Yuris Mau nulis novel Saya pikirnya tuh Paling banyak nanti Dominasinya isinya Masa saya SMA Masa terbaik dari hidup saya Ya kan Tapi Pada saat saya belajar Nulis novel Tadi yang Usaha itu Harry Potter Maghap 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 Yang membedakan adalah Cerita authentic kita Tapi pas masuk ke dalam Kerangka bikin novel SMA nya malah sama Karena udah ada kerangka yang harus saya ikutin Nah Tadi kan saya nggak boleh Hanya ego mau menjual Masa SMA saya Sementara Di persiapan itu ternyata Kalaupun mau nanti spin off Gitu Ini udah laku novelnya Terus orang penasaran Saya bikin lagi satu novel Khusus tentang saya SMA Tapi novel saya yang pertama itu Dengan berat hati Karena saya sudah belajar Saya sudah iteration Saya sudah bikin persiapan yang cukup Masa SMA nya malah segini Itu berubah Gara-gara saya melakukan persiapan Lakukan Belajar dan lain sebagainya Padahal sih pengennya Hubunya tentang Masa saya SMA Kalo buah Makan itu Kalo stress Kalo relative block Semuanya Makan maka Makan Makan tau Kalo seorang masiaris Kalo lagi stress Kalo gue lagi stress Kadang-kadang gue nonton Gitu Pengen nonton film Gitu ya Gue stress gue nonton Kalo seorang masiaris Lagi stress Main game Main game Lagi main game apa Kalo sekarang Saya sih tetap bola ya Bola Dan bola itu sebenarnya juga Buat saya tidur sih Saya tuh saking banyaknya ide Kadang-kadang malam nggak bisa tidur Nah kalo saya main game itu kan At least saya harus mikirin gamenya Kayak main bola Takutiknya Jadi Karena kita mikir sih main bolanya Tapi jangan Jangan Kalo nggak bisa diger Jangan ngambil game yang baru Ya kalo yang baru lah Kita tetap Bisa Game yang agak lama Tapi kita kayak tetap Untuk kandung terus mikir Sehingga Fokus saya kesana Paling 1-2 game saya tidur Tapi juga Kalo buat saya sih Sebenarnya memang Makanya saya sampai sekarang Kalo di berbagai seminar Saya bilang Anak kecil Senang main game itu Harus diarahin Sekarang kan saya sama anak saya Rajin main game Maksudnya Saya ngajarin dia strategi segala macem Karena Nah itu juga tuh Sebenarnya ngilangin stress Tapi lagi-lagi nih Karena Yoris Bastian Jatuh-jatuhannya jadi kayak belajar lagi Maksudnya Karena tadi kan saya bilang gini Mungkin itu juga Kenapa saya Berani sekali Selalu mengambil risiko Ya kan Karena dengan saya main game Kan gitu ya Miss 1 Miss 2 Asal jangan Salah 3 kali game over Nah itu mungkin Dunia game itu Kebawa Sampai sekarang Sama saya Bahwa kalo di kerjaan Ya salah satu Asal kecil Salah 2 Asal jangan game over Nah sementara Banyak orang mungkin yang Temen-temen saya yang tadinya Di sekolah Milainnya 100 Dia takut sekali salah Ya kan Dia gak boleh salah Dia terbiasa dapat 100 Nah gitu Jadi kalo saya Tapi sekarang sih juga Udah mainnya Kayak misalnya Mempulit ikan koi Itu di handphone Itu ada Jadi enak gak basah Ya kan Gak basah Terus Kita bisa kawin-kawinin Nanti menghasilkan spesiesnya berbeda Oh Hanya tuh repotnya Tiap hari harus kasih makan Harusnya lupa Kasih makan Dia mati Sudah susah Sudah susah Gitu kan Tapi ya untungnya Karena main game Saya lupa kasih marah Nanti ya pulang Nanti gak ada It's just a game Ya kan Tapi sebenernya kalo dinyatin Itu kayak ikan koi Yang rare species Itu dijual online Bisa Kita bisa transfer Via facebook Ke orang Gitu Tapi buat saya sih Karena saya gak nyari bibir Dari situ Ya saya sih cuman buat For fun aja Kayak apa sih namanya Refreshing Itu kalo lagi ngantri Gitu ya Terus kayak udah Kelamaan nih Sosial media Tapi buat saya sih game Salah satu yang paling Ya dengerin musik juga Tapi Apa mungkin kalo dengerin musik Kan saya ngomongin disini Sudah biasa Ini yang tidak biasa Itu adalah Kalo saya soalnya sampe sekarang Even anak saya Saya biasain tuh Mau tidur Selain setelah Apa sih Bacain story tuh Musik Musik Sayangnya Buat anak saya Gak ada musik Anak-anak di dia Musiknya ya pepori Dia tau semua Masa pilih Masa pilih Masa pilih